Sejak kecil yang jadi berkesan saya adalah sendang. Dulu sendang itu akhirnya begitu jernih. Dan semua warga di keluaran Monodri ini, yang dari di atas Monodri Kopen, yang lain-lain maupun di sendang sendiri atas, itu kalau mandi turunnya ke bawah. Mereka mandi cuci di sendang, kemudian pulang bawa air untuk persediaan di rumah. Bahkan cerita barang sesebu dulu, Pak Presiden Cuarto itu sempat mandi di sini juga. Faktus penelitian spiritualnya Romodiyat, yang rumahnya sekarang jadi seperti Hindu. Itu beliau tiap malam satu suruh, itu saya lihat ada barang sesebu yang melakukan ketirah atau tirakat. Ia dengan jalan muter mesti sendang, mampir, mandi, kalau enggak pakai cuci muka di situ. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! di Wanodri Sendang ini pada usia lima tahun. Sejak kecil yang jadi berkesan saya adalah sendang. Dulu sendang itu akhirnya begitu jernih, dan semua warga di keluaran Monodri ini, yang dari di atas Monodri Kopen, yang lain-lain maupun di sendang sendiri atas, itu kalau mandi turunnya ke bawah. Mereka mandi cuci di sendang, kemudian pulang bawa air untuk persediaan di rumah, untuk isi di rumah. Namun, dengan berbanyak waktu, sendang sekarang, yang tinggal apa adanya ini, yang insya Allah tetap kita pertahankan sampai kapanpun kita uri-uri, karena yang namanya Wanodri Sendang itu kan harus ada tetanggernya sendang. Jadi sendang harus tetap ada sampai kapanpun, dan itu menjadi identitas-identitas kita. Bahkan cerita tersebut dulu, Pak Presiden Cuarto itu sempat mandi di sini juga. waktu penelitian spiritualnya Romodiyat, yang rumahnya sekarang jadi seperindu, itu beliau tiap malam satu suruh, itu saya lihat ada penasat sebuah yang melakukan ketirah atau tiraka, dengan jalan muter, mesti sendang, mampir, mandi kalau enggak, pokoknya cuci muka di situ, dengan air sendang itu. Dan pernah Pak Arta juga, pernah mandi di situ, dikawal dengan pas pampresnya lah, untuk pengamanannya itu. Luasnya ya mungkin lebih dua kali dari ini. Yang sekarang? Iya, yang sekarang masih ada yang dipertahankan ini. Yang sekarang jadi kampus gedung musa itu, jadi kampus... Oh, jadi pemajang. Iya, pemajang-pemajang itu. Karena perbatasan dengan Wano Dribalu dulu, yang Masjid Atakwa ini, itu dulu ada sungai. Mata sungai? Iya. Gitu loh. Sekarang ditutup, dijadikan saat itu masuk ke Wano Dribalu, malu sendang raya. Gitu. Jadi yang sendang itu ditutup. Makanya, Alhamdulillah, dengan ada rencana musa-rembang kecamatan, mengusulkan, ada anggaran untuk memperbaikan taman sendang, itu nanti sendang ini akan bisa kita kembalikan, menjadi sendang dengan taman sekelilingnya, sehingga bisa menjadi pandangan yang indah. Kalau ceritanya dengar ya dari para sesuatu dulu, karena memang dulu kan namanya pantai itu kan sampai ke gedung, sang pokong ya. Itu kan dulu pelabuhan kan, setelah ada dari daratan kan. Jadi karena ini sendang, daerah Wano Dribu Sendang, dan sekitarnya ini kan dulu termasuk perbukit-bukitan, sehingga kan banyak mata air yang terlalu di situ. Jadi itu yang saya dengar dari sesuatu saya, Pak Haji Subhari Al-Mahrum, semoga beliau bahagia di sana, di lapangan kuburnya. Beliau itu menceritakan bahwa itu adalah keponakan atau adik dari Kiageng Pandanaran, yang waktu beliau mau jadi sunan tembayat, ke Kelaten menjadi sunan, sehingga segala suatu kaitan dengan pusaka itu, dia titipkan, dia serahkan kepada adik-adiknya. Saya pernah konsolasi sama Anu Babayi Sendang itu, yang sering uri-uri sendang itu. Biasa nanti kita, adik kan ada 13 RW, nanti masing-masing RW menampilkan bubur. Ya harapannya tentunya kita, makam ini tetap terus kita jaga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Karena kan untuk putri kan mungkin juga beliau enggak. Saya pernah konsolasi sama babai Sendang itu. Iya, iya. Yang sering uri-uri Sendang itu. Yang pernah tampil Sendang juga waktu festival bubur. Karena kan dulu kebiasaan kalau mau resek-resek Sendang itu api tanup besar itu harus nanggap wayang. Karena tingkat RW saya enggak mampu. Apalagi wayang sekarang mahal sekali. Ya akhirnya kita bukan semacam festival bubur. Jadi kita syukuran dengan masing-masing RW membuat bubur. Nanti habis itu kita doa bersama, syukur. Terus kita makan bersama, bersama warga. Itu masih ada enggak sampai sekarang? Ini baru akan diteraksanakan lagi. Karena kondisi kemarin Covid itu masih enggak bisa apa-apa. Sudah, kita enggak anu. Ini Insya Allah dengan Pak Lurah yang baru ini. Dulu Pak Agus juga sudah nguri-nguri pas beliau selalu pesen. Tapi karena beliau ini sudah pensiun. Dengan Pak Nurkose ini moga-moga ini Pak Asya juga semangat. Karena dia lebih muda dan lebih anu. Dan lebih seneng. Seneng, entah apa ada. Turun ke lapangan ya. Iya turun ke lapangan. Aktif ya moga-moga ini nanti Insya Allah menjelang Agustus ini bisa kita laksanakan. Biasa nanti kita masing-masing, arti kan ada 13 RW. Nanti masing-masing RW menampilkan bubur. Yang murah ya bubur. Bubur? Ya 13 macam bubur. Bubur makanan? Iya. Bapaknya nanti yang satu khusus untuk kita doakan. Yang lain kita sediakan untuk warga untuk makan bersama. Iya. Mangkok-mangkok dalam mangkok-mangkok kertas itu. Biasanya apa sih buburnya? Merah, bubur putih, susu? Iya bubur kacang hijau ada. Bubur candil ada. Bubur sagu ada. Bubur sayur ada. Bubur surau juga ada. Pokoknya macam-macam bubur sampai 12. Itu tanggalnya selalu di bulan itu? Atau di bulan apa misalkan? Kita... Ngambilnya apa? Ya ngambilnya kita seringnya hari minggu kita ambil minggu Kliwon mas. Karena enggak. Bulannya? Bulannya kita bebas sih kadang-kadang mendekati pas acara perayaan Agustus. Kadang pas perayaan Hari Besar Islam seperti Anu. Ya kita itu mas. Ya harapannya tentunya kita makam ini tetap terus kita jaga. Dan mengenai apa? Kalau bisa tentunya pilih pihak pemkot juga bisa menetapkan luasnya makam ini. Sehingga makam ini semakin jadi semakin kecil. Karena dulu yang begitu lebar. Karena terdesak dari rumah penduduk. Sehingga jadi semakin kecil. Dan semakin penuh juga. Jadi harapannya kan sebagai aset pengkot. Pengkot harusnya mensertifikati lah luas tanah ini berapa. Sehingga kita sebagai penguasa wilayah bisa ikut menjaga. Bahwa ini tanah ini adalah tanah milik pengkot. Jadi kalau sudah lebarnya segini, panjang segini kan sudah tertentu kan. Gak usah disuk-suk terus. Ini kita untuk mas lalatan bersama. Iya betul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!